Selain memiliki beberapa armada speedboat, saat ini Basarnas Tarakan sudah dilengkapi dengan kapal besar yakni KN Seta yang bersandar di Dermagama Lundung, Kota Tarakan setelah melakukan perjalanan 3 hari 2 malam dari Batam. Kepala Basarnas Tarakan, Amiruddin menjelaskan, dikarenakan Kota Tarakan atau Kalimantan Utara berada tepat di Alki 3 perairan internasional yang terdapat di Laut Sulawesi, sehingga Kalterai layak mendapatkan KN Seta. Tujuannya agar dapat mengawasi jika sewaktu-waktu terdapat sesuatu kejadian di jalur tersebut. Amiruddin melanjutkan, untuk KN Seta, diprioritaskan menangani evakuasi atau jika adanya kecelakaan pelayaran di kawasan perairan Kalimantan Utara. Amiruddin juga menjelaskan, meski beberapa kejadian yang kerap didangani oleh Basarnas Tarakan terjadi di sungai maupun muara, sehingga KN Seta dengan komposisi yang besar tidak dapat melakukan backup. Namun dalam segi peralatan di dalamnya, KN Seta sudah dilengkapi dengan peralatan yang modern. Sedangkan untuk ABK, KN Seta dilengkapi dengan 10 personel. Namun, pelan-pelan para keru juga akan dibekali dengan pembelajaran penyelamatan dan evakuasi. Jadi kapal itu memang disetambaikan untuk di daerah Kalimantan Utara ini, untuk meng-cover wilayah Kalimantan Utara. Khususnya perairan-perairan yang ada di Laut Sulawesi. Di mana di Laut Sulawesi ini terdapat alkitiga, alur pelayaran yang sifatnya internasional, kapal-kapal yang dari mungkin Australia ke Asia, bagian ke utara sana, itu akan melintas di situ. Tapi lebih fokus kita untuk melakukan penyelamatan khususnya yang apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan pelayaran yang ada di daerah Kalimantan Utara. Tui Muhammad melaporkan.